Halo semua selamat pagi semuanya balik lagi nih di channel aku Muhammad Andika jadi di video kali ini kita akan modifikasi lagi si Jipo seperti kalian yang sudah lihat di awal ya kan ini aku akan mengganti shocknya si Jipo karena si Jipo itu vario aku itu masih shock standar jadi aku pengen ganti ke shock yang baru lagi nih guys jadi kalau di video sebelumnya kita udah ganti kenal per WRC ini akan kita ganti di perdam kejutnya kalau orang Malaysia bilang sih ini namanya perdam kejut tapi kalau misalnya di Indo itu bilangnya shock breaker gitu kan kalau nggak suspensi gitu ya ya shock yang kali ini akan aku review dan aku pasang di Jipo ini adalah shock KTC Extreme ukurannya 325 mm ini dari KTC Racing karena aku lihat banyak teman-teman vario aku yang pakai ini ya spek low budget layakan daripada kita ngambil RCB tuh sudah di atas 1 juta kalau ini under 1 juta guys shock ini under 1 juta di harga 900 ribu aku dapat di Tokopedia guys bisa kalian cek aja banyak sih yang jual sebenarnya masih enak sih pakai shock standar cuman kayaknya masih ngantuk gitu ya kan guys pakai shock standar itu nggak ada tabungnya kurang gitu kurang padat di belakangnya itu jadi aku ganti sih shock KTC Extreme ini guys ya udah langsung nggak usah basa-basi ya kan langsung kita unboxing aja aja nih si shock HTC nya guys oke guys jadi ini dia shocknya kita review ya tipis-tipis di dalam kotaknya ini cuy jadi di dalam kotaknya ini cuma ada shock ada ini setelan preload sama ada stickernya kalau nggak salah tadi disini di dalam sok nah itu dia sekernya oke balik langsung kita ke shocknya guys ini shocknya KTC Extreme ukuran 325 mm untuk vario guys ini cakep banget ya warnanya Titanium Grey kenapa aku milih warna ini karena ini sih yang masuk dari warna-warna yang lain karena kalau warna yang lain itu ada tiga sih warnanya KTC Extreme yaitu eh merah kuning sama Titanium Grey tapi yang lebih masuk sih ini sih kayak lebih netral aja gitu sedikit kita review ya sokat TC ini ini dia ada preloadnya preload gitu yang ada di atas sini nih guys sorry ya guys pakai tangan satu karena yang satu megang kamera yang kedua dia ada adjustable lagi disini dia kayak apa ya aku pun kurang ngerti namanya apa yang pasti ada pengaturannya disitu dan disini juga ada reboundnya kalau ini aku tahu rebound sama preload tapi kalau yang ini aku kurang tahu nih apa ini kayak kompresinya gitu sih yang pasti aku jelasin satu-satu kalau preload ini dia untuk pernya gitu guys semakin ketekan dia semakin pendek lah jadinya jarak mainnya gitu ya kan terus kalau misalnya rebound ini dia untuk baliknya gitu balik dari si asoknya nih kayak dari bawah ke atas gitu guys nah kalau yang ini kalau nggak salah itu untuk kita dari atas ke bawah gitu dia kejutnya tuh ke atas ke bawah gitu dia seberapa cepat atau seberapa lambat gitu guys begitu juga yang ini baliknya seberapa cepat atau seberapa lambat gitu guys nah kurang lebih gitulah review singkatnya dan ini juga ada kode partnya ini 508-01938 menurut kalian gimana nih guys besisok ktc ekstrim ini pasti kalian udah banyak yang pakai lah ya coba deh kolom komentar siapa aja sih yang pakai ktc ekstrim ini dan review tulis di kolom komentar gimana sih kalian makainya rasanya atau pemakaiannya gimana bisa kalian sharing-sharing di kolom komentar ya guys ya ya kurang lebih begitulah guys isi dari si kotak ktc ekstrim ini dan review singkat dari si sok ktc nya nih ya udah kalau gitu nggak usah basa-basi lagi dan nggak perlu lama-lama lagi langsung aja kita pasang ke bengkel ya guys ya karena ini perlu cocok lagi nanti di bagian sininya karena ini pasti mentok ke deck atasnya itu jadi harus dicokak jadi harus ke bengkel korang masang sendiri tuh nggak bisa ribet jadi udah kita langsung ke bengkel SS motor seperti biasa kita selalu pasang-pasang part di sana jadi oke langsung aja ke bengkelnya guys stay tune terus jangan di skip ya oke guys selamat menikmati halo semuanya udah balik lagi nih kita ke rumah ini sudah terpasang sok ktc racing nya guys kebetulan di luar lagi hujan ya guys jadi kita review nya di dalam rumah saja begitu oke mari aku jelaskan sedikit tentang pemasangan si ktc ekstrim ini dan sorry banget semalam nggak ke video karena di bengkel itu sangat rame jadi ya nggak usah di video kali ya kan jadi langsung udah terpasangnya ini aja kita kasih tahu yang pertama pemasangannya itu tidak PNP guys tapi kalau lubang-lubang bautnya ini PNP juga semuanya ya kan atas bawah itu PNP dan tidak PNP itu cuman di tabungnya aja guys tabungnya ini fokus bentar di tabungnya ini dia itu ada cowokan sedikit kalau bisa kalian lihat nih di bagian sini dia cowokannya nah di cowok di bagian nih pegangan si tabungnya sama di pinnya nih dia loh cowokan agak lebar tuh pasti kalau orang bengkel tahu lah ya jadi nggak perlu lah aku jelasin dengan detail terus eh di bagian sini juga guys eh di bagian bautnya di bagian bautnya ini harus kalian ganti karena dia bautnya itu tidak panjang yang orinya jadi kalian harus ganti yang agak panjang biar supaya dia keluar dikit karena kalau pakai baut yang ori itu dia itu enggak sampai keluar dia agak di dalam gitu guys jadi kurang lebihnya pemasangannya seperti itu tapi kalau untuk si soknya ini eh PNP banget sama si varionya dari lubang-lubangnya tuh sama kecuali si tabungnya ini tadi tabungnya ini tidak PNP jadi harus dicocok bodinya ya begitulah ya biar supaya dia bisa masuk kalau nggak dicocok ya nggak bisa masuk gitu guys terus sorry ini guys aku pakai flash biar supaya lebih terang dikit terus eh apalagi ya kita jelasin ya Oh ya ini aku setelannya eh dari setelan seapa berbalik arah jarum jam itu aku mentokin dulu yang dibawah ini baru aku tambah putaran searah jarum jam itu tambah delapan kalau yang di atas sama kayak gitu juga tuh ditambah lima gitu sih terus kalau eh preloadnya itu enggak aku ubah-ubah cukup dia seperti bawaan pabriknya aja seperti itu guys jadi yang aku ubah itu cuman sih rebound sama si kompresinya aja dan kalau dibawah boncengan nggak mentok sih aman-aman aja aku semalam itu pulang dari bengkel udah nyoba boncengan sama emakku dan ya aman-aman aja gitu guys nggak ada jeduk atau apapun sama sekali gitu kan jadi sangat recommended empuk juga kalau boncengan tapi kalau buat sendiri kan kalau di setel boncengan mungkin agak sedikit keras tapi lebih bagus begitu karena biar supaya kita bawa motornya lebih stabil guys untuk di harga 900 ribu ini sudah sangat cukup kali karena setelannya banyak dibanding di harga yang udah diatasnya guys seperti kayak ISSJ series gitu kan udah 1,2 itu di harga 1,2 setelannya cuman preload sama eh cuman preload kalau nggak salah kalau nggak salah ya koreksi lah kalau memang ada yang salah cuman preload itu udah 1,2 tapi cuma preload aduh sayang banget sih ini 900 ribu udah banyak setelannya bisa kalian setel-setel sendiri ya kan bisa dibuat balap bisa buat harian juga ya tinggal menyesuaikan aja lah sama kebutuhan kalian gitu gak gimana nih menurut kalian perpaduan warna-warna hitam dengan si ktc racing yang warna grey titan ini guys yang ada pinnya warna oranis gitu pasti lebih cakep lah ya menurut aku sih lebih masuk aja sih warnanya karena kayak ya daripada warna kuning sama warna merah itu kan agak nyeleneh gitu kan jadi mending yang warna ini dia simple elegan dan warna bodi kalian itu warna-warni pun tetap masuk deh guys jadi ya bagus deh kalau gitu menurut aku ini juga membuat tampilan si jipo ini jadi lebih sangar ya guys ya kita pakaiin padat di bagian belakang karena ditambah tabung ktc ekstrimnya ini jadi lebih sangar lagi gitu loh lebih padat looksnya kalau per standar itu kan dia cuman satu gitu kan jadi kureng gitu ya guys ya jadi ini kita tambahin pakai tabung mungkin jadi lebih padat lagi dan oke pemakaian Hager Airblade ya guys ya ini aku kasih lihat kalau pemakaian Hager Airblade ini sangat-sangat tidak mentok ya guys ini di pairnya juga nggak mentok di tabungnya juga sangat jauh masih ada satu jari jadi aman aja nih pakai-makai beginian udah kalau gitu guys mungkin cukup sekian lah ya video dari aku semoga bermanfaat buat kalian dan jadi referensi buat kalian untuk pergantian shock breaker ini semoga bermanfaat videonya dan jadi referensi juga bagi kalian yang pengen ganti shock yang budget-budget ya budget pelajar lah bisa dibilangnya kan guys tapi banyak setelannya next kita modif apa lagi nih si jipo bisa kalian tulis di kolom komentar saran-saran kalian pasti aku baca semua project ini bakal terus berlanjut dan tidak akan berakhirlah walaupun kita pelan-pelan nyicil-nyicil satu persatu tapi yang penting jelas gitu guys oke see you on the next video guys bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax